Sensei! Sensei! Ada yang manggil? Halo! Wahai muridku, kenapa kamu memanggilku? Ke pulau selanjutnya, Sensei! Oh, ke pulau selanjutnya? Memangnya kamu sudah level berapa sekarang? Sekarang level 701, Sensei! Oh my God! Wahai muridku, kamu sudah bisa melanjutkan kelewatan kedua. Tetapi, ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk pisau kelewatan kedua. Let's go! Apa itu, Sensei? Oke, let's go! Itu... Habis itu suruh ngapain? Terus? Eh guys, kasih dua gimana guys? Gue lupa! Sensei bodoh! Kok mau Sensei gue bodoh guys? Sensei gue bodoh guys! Gue lupa! Sensei gue bodoh guys, tolong guys! Ke prison apa? Langsung ke prison? Apalagi mana langsung ke prison ya? Ayo, muridku! Kita naik kapal! Aku punya kapal! Yang ini aja ya? Kok bisa? Yo, ikuti Sensei! Kita akan ke tempat prison untuk mendapatkan key mengikuti quest kelautan kedua. Prison dimana ya guys? Sensei, mohon maaf Sensei! Ini kapal terbang atau kapal laut, Sensei? Ini namanya kapal selam. Ayo loh, bingung kan loh? Ini kapal selam. Kamu, untuk kelautan kedua harus mengerjakan misi dari sebuah NPC. Misi ini akan menyuruhmu untuk melawan seseorang yang melarikan diri dari penjara sini. Ya, muridku, kamu bicara dengan military detective. Oke, aku percaya, Sensei. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Tahu itu apa. Katanya aku harus melawan seseorang. Dibaca tuh. Gak bisa, cu. Gak bisa, cu. Tau. Tau. Have you found the S Admiral at the frozen village? Hmm. Get the information. Oh, kita ke village dulu. For the village. Ke frozen village? Oke, baik. Ikuti aku. Memang seperti ini questnya, Sensei. Eh, Sensei. Muridku. Memang questnya seperti ini, muridku. Karena untuk mencapai kelautan kedua kita harus mengikuti story dari game ini. Udah sampai nih. Iya, dah. Kita sudah ada di frozen village. Misinya suruh ngapain lu? Ngobrol sama kuzan. Ngobrol sama kuzan. Iya, kah? Iya. Melawan kuzan apa-apa. Setau gue melawan ice armiral. Apakah lu bisa masuk ke dalam sini? Iya, iya. Bisa, bisa, bisa. Kaget gue. Bisa, Sensei. Gimana, Sensei? Kok gue gak bisa masuk dah? Eh, gue gak bisa lawan, Cok. Sensei, mohon maaf, Sensei. Gue gak bisa masuk dah. Sensei, mohon maaf, Sensei. Gak ke teleport, Sensei. Aren kubin. Lu kok bisa masuk, Cok? Muridku, nampaknya kamu harus melawan ice admiral sendirian. Sepertinya Semoga kau bisa mengalahkan ice admiral dan melanjutkan kelautan kedua. Aku siap, aku siap. Aku selalu siap. Aku selalu siap. Bisa gak ya gue giniin? Gue gak bisa bantu damage. Gue gak bisa bantu damage dari luar. Lu tadi karena punya kunci makanya bisa teleport. Bang, gak bisa. Harus solo. Iya, karena kita udah ke second C. Nih, gue dia lagi nyerang gue. Dia lagi nyerang gue, biarin aja ya. Kayak gini aja. perlahan tapi pasti ya. Ayo, setengah-setengah-setengah. Phoenix, Phoenix, I'm coming. Ayo, Phoenix, I'm coming. Ayo. Phoenix, I'm coming, Phoenix. Ya, dia kabur. Lah, dia hilang. Oh, no, dia kabur. Karena gue tidak. Sensei, aku menang, Sensei. Sensei, aku menang. Oh, my God. Selamat, muridku. Kamu sudah melengahkan Ice Admiral. Kembali ke prison untuk melanjutkan gue selanjutnya. Ikuti aku, muridku. Let's go. Phoenix, I'm coming. Ayo. Phoenix, I'm coming, Phoenix. Naik Kitsuneku, mana kamu? Kitsune mana? Kamu di mana, Yans? Aku di kapal. Aku di kapal, Yans. Oh, pake Kitsune, cu. Iya, bisa, tuh. Enggak. Enggak bisa. Masih bisa masuk. Enggak, enggak bisa. Kalau udah ke lautan 2, kayaknya enggak bisa masuk. Itu kalau lu kayak ngebug gitu. Udah, udah, sampe. Muridku, kau sudah mengalahkan Ice Admiral. Selanjutnya, silahkan. Bicara dengan detektif ini. Assalamualaikum, Pak. Oh, interesting. Dia pikir ada yang ada di sejati? Ya. Aku ada kapten yang bisa menemukanmu ke sana. Dia akan bertemu di Middletown. Selamat tinggal. Kau harus berbicara dengan NPC yang ada di Middletown untuk pergi ke lautan kedua. Karena kapten itulah yang tahu arah kemana lautan kedua itu berada. Let's go. Enggak bisa naik. Enggak bisa naik, koci ya. Muridku. Inilah kapten yang sudah berpengalaman untuk pergi ke lautan kedua. Enggak tahu. Pokoknya nama dia Experience Kapten. Dia tidak mau menyebutkan namanya karena sangat berbahaya untuk Pirates dan Myrin yang ada di luar sana. Karena hanya orang tertentu saja yang bisa ke lautan kedua. Iya. Oke. Ngobrol sama dia dan kamu akan pindah ke lautan kedua. Yes. Teleporting. Yes. Oh, my God. Oh, my God. Selamat tinggal. Lautan pertama. Selamat tinggal. Sip pertama. Dan welcome. Second sea. Kita sudah berhasil menamatkan blocks fluid. Let's go. Iya, iya, iya. Kita keluar dulu. Nah, keluar dulu. Eh, enggak. Tread dulu, enggak sih. Selamat datang, muridku. Di lautan kedua ini. Banyak hal yang bisa dilakukan di lautan kedua ini. Dan nanti akan gue ajarin, ya. Iya. Aku punya hadiah untukmu. Karena kamu sudah menyampai level ke lautan kedua. Mari ikuti aku. Inilah tempat dimana kamu bisa mendapatkan buah dengan trading. Silahkan. Itu sepertinya. Yan, yan. Oke. Apakah ini murid chance juga? Enggak. Ini teman samu, ya. Aku tidak kenal dengan dia. Dia bukan murid saya. Oke. Apa ini, guys? Where is next? Lo harus ngasih... Lo harus ngasih buit yang ini, setara. Apa ya? Ngasih magma, api, kasih buah yang ini aja. Yang ampas. Sampai bisa acep sampai 40% gitu loh. Di plus, di plus, mencet plus. Sebelah kiri itu ada plus, kan? Nah, lu kasih dulu buah yang setara sama dia. Love gitu. Love, dark, to setara. Yes, I'm coming guys, Phoenix. Let's go. Oh my god. Unjuk. Kasih unjuk dulu nggak sih? Kasih unjuk. Ketamnel, tamnel, tamnel, tamnel. Tamnel, tamnel, tamnel lu, bentar ya, sini, 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 baris, 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 baris. Muridku, kau boleh memakan buah Phoenix itu. Oke, sensei, aku akan memakan ini. Itadakimasu. Oh my god. 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 Oh my god.